Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat amin baiklah Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita kembali sharing terkait pekerjaan di IRKM ya terkait hari ini kita akan sharing ini adalah beberapa pertanyaan dari rekan-rekan ya ketika menyusun e-rkam RKM di aplikasi IRKM itu sering terjadi kalau tidak belen ya tidak belen antara bos tahap 1 dan bos tahap 2 lalu apa yang terjadi Bapak Ibu apa yang sering terjadi kesalahan yang dilakukan baiklah kita akan sharing namun jangan lupa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe tekan tombol loncengnya juga Bapak Ibu agar tidak ketinggalan video saya dan like komentar dan membagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian semoga bermanfaat baiklah Bapak Ibu langsung saja kita akan sharing bagaimana menyusun e-rkam ya beberapa kesalahan yang terjadi ini sharing dari rekan-rekan kita ya kita langsung masa masuk saja di portalnya i-rkam rkam.gemena.go.id kemudian kita login kita loginnya pakai akun staff atau pilihan saja ya biar bisa edit nantinya kita masuk kemudian kita langsung saja menu rencana di rencana kerja dan anggaran Bapak Ibu saat ini saya sedang menyusun ya RKM nya ataupun belum 100% ini sambil sharing Bapak Ibu sekalian baiklah untuk kesalahan yang sering terjadi tidak belenya antara APBN post tahap 1 dan tahap 2 yang sering terjadi Bapak Ibu misalnya ini seperti ini ya Bapak Ibu sekalian Nah misalkan kita disini ada rencana untuk pembelian ini kegiatannya adalah kurikuler ya kita mau membeli disini pola poli misalkan kita lihat ini yang sering terjadi Bapak Ibu adalah disini ya misalnya disini akan menggunakan APBN post tahap 1 kemudian ini mau membeli misalkan poli misalkan saja membelinya berapa banyak dua buah ya Bapak Ibu sekalian dua buah nah sini yang sering terjadi ketika memilih bulan pembelian Bapak Ibu ya gunanya disini karena APBN nya adalah PPN post tahap 1 otomatis untuk mengisi bulannya rencananya harus di bulan antara Januari sampai Juni kalau saya pilih disini Januari ya demikian pula ketika disini pendapatannya adalah dari APBN post tahap 2 maka ketika mengisi kuantitas ya ketika mengisi kuantitas harusnya misalnya kuantitas koeficien di atas ini harus diisi antara bulan Juli sampai Desember jadi pelaksananya ini yang sering terlupa ya ketika pula staf atau bendera meng-input itu karena di dari rencana kepalanya tidak ditentukan dik seringnya keliru disitu Hai nampak sekalian sebenarnya setiap saat kita juga bisa cek ya Bapak Ibu apakah pengisian RKM antara tahap 1 dan tahap 2 itu sudah benar sudah belen atau belum caranya kita bisa cek di laporannya ya langsung di print out RKM nya kita bisa cek ya disini misalkan RKM post k1 atau RKM nya ya setiap saat sebenarnya bisa kita cek caranya dengan kita ekspot ya Bapak Ibu sekalian nah disini nanti akan kelihatan jelas ya Bapak Ibu ketika bisa diperhatikan disini ketika sumber dananya adalah ini adalah tahap 1 ya Bapak Ibu sekalian tahap 1 ini adalah APBn post tahap 1 maka di kolom tahap semua nilai angkanya otomatis ada di kolom tahap 1 ya Bapak Ibu sekalian jangan sampai ada yang di di kolom tahap 2 ini tetap di kolom tahap sebelah tetap ini semuanya harus nol ini sampai paling bawah nanti sampai habis ya Nah misalkan ini semuanya sudah di kiri tahap 1 sudah di kolom tahap 1 semua ya Bapak Ibu sekalian ini bisa dicek karena kadang-kadang kita tidak teliti sehingga nanti tidak akan belenya nah ini semuanya sudah untuk pengeluaran di tahap 1 ini belum selesai ya saya sedang mengerjakan sambil sharing ya Nah kemudian untuk tahap 2 ini sumber pendapatannya adalah tahap 2 kita bisa cek semuanya adalah di kolom kanan tahap 2 ya bisa dicek angka-angkanya semuanya ada di kolom kanan nah ini yang kolom kiri otomatis harus nol nih secara mengontrolnya dengan mudah seperti itu Bapak Ibu barangkali ada yang terlupa lainnya contoh ada kesalahan ya ini contohnya ya ini ada kesalahan ini apa penkos tahap 2 tapi dimasukkan di tahap 1 ini nanti akan belen ini contoh yang salah saya berikan kalau kalian ini seharusnya ini ada di sini semuanya terus di edit ya ingat-ingat nih mana yang salah tadi nanti di kembali ke menu kemudian ketina ini ini semuanya harusnya di kolom kanan karena pendapatannya adalah di APBN post tahap 2 berarti kolom tahapnya harus yang isi telah semuanya tahap 2 jadi demikian Bapak Ibu Oke Bapak Ibu itulah sharing kita pada kesempatan kali ini terkait bagaimana untuk mengoreksi RKM kita kesalahan yang sering terjadi ketika kita menyusun RKM di aplikasi RKM kemenang.id ini beberapa temuan dari rekan-rekan saya sekitar sharing saja ya terima kasih Bapak Ibu semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe tekan tombol like komentar dan bagikan Bapak Ibu loncengnya juga jangan lupa semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh